Halo, balik lagi bersama kami di modem si merah. Kali ini kita bakalan mencoba untuk mengonline-kan DVR CCTV ya, dimana CCTV ini sudah kita pasangkan, kemudian dia harus bisa diakses lewat HP ya, atau lewat komputer. Maka disini kita membutuhkan bantuan dari modem Orbital Comcell yang memiliki koneksi internet untuk bisa mengonline-kan DVR CCTV ini dan supaya si ownernya bisa mengakses dari jarak jauh. Oke, untuk mengonline-kan CCTV ini kita membutuhkan satu unit kabel UTV ya. Nah, untuk mengonline-kan DVR ini kita membutuhkan kabel UTV seperti ini. Ini merupakan kabel UTV yang sudah dikrimping. Nanti satunya kita masukkan ke LAN seperti ini ya, ke LAN dari modem Orbital Comcell kita. Nah, seperti ini kita masukkan ke sini. Dan yang satu lagi, si kabel UTV ini kita masukkan ke RJ45 milik si DVR ini ya. Kita masukkan terlebih dahulu seperti ini, kita tekan aja. Nah, seperti ini. Nah, ketika dia sudah tersambung ke modem Orbital Comcell, dia bakalan berkedip-kedip seperti ini. Artinya dia sudah mulai menerima koneksi dari sini ya. Atau kalian bisa juga menggunakan aplikasi tambahan untuk melihat apakah si DVR CCTV ini sudah mendapatkan IP atau DHCP dari si modem Orbit. Kalau misalnya si DVR ini tidak mendapatkan IP address, artinya dia belum tersambung ke si modem Orbit ini dan dia belum memiliki akses ke internet. Oke ya. Untuk memeriksa apakah si DVR ini sudah mendapatkan IP address atau IP DHCP yang diberikan oleh si modem Orbit atau belum, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan ya. Di sini saya menggunakan aplikasi AI Live ya. Sebelumnya sudah saya bagikan juga di video ini. Kalian bisa lihat kalau kalian belum menginstall aplikasi ini. Oke, di sini kalian bisa perhatikan ya, belum ada yang tulisan localhost. Artinya tidak ada port LAN yang tersambung ke sini ya. Walaupun kita sudah memasukkan di sini satu kabel ya, tetapi dia belum tersambung ke sini. Karena di port DVR CCTV-nya belum kita masukkan ujungnya satu lagi ya, seperti ini. Oke, sekarang kita bakalan masukkan. Kalian perhatikan di aplikasi ini ya, tidak ada localhost. Kita masukkan si kabel ini ke si DVR CCTV-nya. Kita tekan ya, seperti ini. Dan kita tunggu beberapa detik sampai terbaca di aplikasi AI Live-nya. Apakah dia sudah mendapatkan ya, atau belum IP dari si modem Orbit Telkomsel. Oke ya, bisa diperhatikan di sini sudah kelihatan localhost. Artinya port LAN yang ada di modem Orbit ini sudah mulai terpakai. Dengan tandanya di sini juga sudah berkedip-kedip ya, yang warna oren. Dan di sini di aplikasi ini juga sudah terbaca localhost. Artinya port si DVR ini sudah terkoneksi ke si modem Orbit Telkomsel ya. Nah, setelah terkoneksi seperti ini, artinya si DVR CCTV kita ini sudah mendapatkan suplai internet dari si modem Orbit Telkomsel ya. Nah, selanjutnya kita tinggal mengakses CCTV ini secara online. Nah, untuk mengakses CCTV secara online itu banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Berhubung CCTV saya itu mereknya XMI, maka kita menggunakan aplikasi dari XMI. Seperti ini kita tinggal buka aja. Oke, si DVR-nya sudah hidup ya. Dengan tandanya di HP kita juga berwarna hijau. Seperti ini artinya CCTV ini sudah mulai online ya. Oke, untuk melihatnya kalian cukup gampang tinggal tekan di sini dan pilih Start ya. Maka CCTV ini akan mengakses. Nah, seperti ini ya. Maka aplikasi ini akan mengakses ke CCTV kita yang sudah kita online-kan ya. Begitulah cara mengonline-kan CCTV menggunakan modem Orbit Telkomsel. Silahkan dicoba, semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.